Hai guys, berjumpa kembali di channel saya, Captain Reb. Di video kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman semua mengenai Certificate of Proficiency atau COP ataupun Certificate Short Course yang dimiliki oleh para pelaut. Banyak pertanyaan kepada saya, saat ini mana-mana saja sih sertifikat atau COP yang masih bisa diperpanjang masa berlakunya atau direvalidasi dan sertifikat mana-mana saja yang masih bisa direfresing dan sertifikat apa saja yang tidak bisa direval atau direfresing melainkan harus mengikuti diklat baru untuk memilikinya kembali. Nah, saya akan bagikan informasinya sejelas-jelasnya kepada teman-teman supaya nanti teman-teman bisa mempersiapkan sertifikat apa saja yang akan direvalidasi, direfresing, ataupun harus mengambil baru. Oke teman-teman, yang pertama sertifikat yang masih bisa direvalidasi adalah BST atau Basic Safety Training ya ini masa berlakunya per 5 tahun dari tanggal issued sesuai dengan yang tertulis di sertifikat kemudian kedua ada SCRB atau Survival Craft of Rescue Boat kemudian ketiga ada IFF Advanced Firefighting kemudian yang keempat ada BOCT Basic Oil Chemical Cargo Tanker Operations dan yang kelima ada BLGT Basic Liquified Gas Tanker Cargo Operations kemudian yang keenam ada AUT Advanced Oil Tanker yang ketujuh ada ACT Advanced Chemical Tanker yang keelapan ada ALGT atau Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations kemudian ada AMDG ini sertifikat untuk Dangerous Goods International Maritime Dangerous Goods kemudian yang ke-10 ada Fast Rescue Boat atau FRB nah 10 sertifikat ini masih bisa direvalidasi atau diperpanjang masa berlakunya kemudian sertifikat apa saja sih yang tidak bisa direvalidasi tapi masih bisa direfresing refreshing itu apa sih teman-teman ya jadi refreshing itu hampir sama mengambil di klub baru tetapi bukan mengikuti pelatihan sesuai dengan periode di klub baru jadi refreshing itu biasanya 1 atau 2 hari di hari terakhir di klub sertifikat tersebut dan harganya pun itu separuh lebih murah daripada harga mengambil baru tetapi masih lebih mahal dari biaya revalidasi jadi diantaranya refreshing nah ini sertifikatnya tidak banyak yang masih bisa direfresing ya itu yang pertama ada MFA atau Medical First Aid kemudian yang kedua ada MC Medical Care yang ketiga ada Radar yang keempat ada ARPA nah hanya 4 sertifikat ini yang masih bisa direfresing ya tapi tidak bisa direvalidasi kalau misalnya teman-teman tidak mau mengambil baru misalnya biayanya terlalu mahal masih bisa direfresing biaya masih lebih murah oke kemudian yang terakhir sertifikat yang tidak bisa direvalidasi dan tidak bisa direfresing juga artinya sebenarnya sertifikat ini bisa berlaku selamanya tetapi kalau misalnya teman-teman ragu untuk mengaplai ke perusahaan yang baru atau perusahaan yang lama mengharuskan untuk sertifikat update maka jalan satu-satunya harus mengikuti dekat baru walaupun teman-teman sebelumnya sudah punya sertifikat ini nah sertifikat apa aja itu yang pertama ada SAT ya Security Awareness Training kemudian ada SDSD ya SIP Designated Security Duties kemudian yang ketiga ada IRM Engine Resource Management ya yang keempat ada BRM Bridge Resource Management untuk orang DEC kemudian lima ada EGDIS ya Electronic Charge Display and Information System kemudian yang keenam ada SSO SIP Security Officer dan yang ketujuh ada CCM atau Crowd and Crisis Management jadi CCM ini juga punya dua sertifikat dua-duanya harus mengambil diklat baru jadi teman-teman seluruh sertifikat yang saya sebutkan barusan baik itu yang revalidasi yang refreshing ataupun yang ambil di klat baru itu adalah sertifikat terbitan salah satu sekolah pelayaran di Jakarta yaitu STIP Jakarta jadi yang saya jelaskan ini adalah untuk sertifikat terbitan STIP Jakarta nah kalau kita kembali lagi untuk sertifikat yang refreshing itu teman-teman itu pun bisa direfresing apabila sertifikat MFA, MC, radar, dan ARPA-nya teman-teman itu memang betul-betul terbitan STIP kalau terbitan dari lembaga pelayaran yang lain itu sekarang sudah tidak bisa dulu masih bisa jadi baik revalidasi, refreshing itu harus sertifikat terbitan STIP kalau ambil di klat baru itu bebas walaupun sertifikat yang lama dari terbitan dari lembaga pelayaran lain ya anggap saja teman-teman adalah peserta mengikuti di klat untuk ambil baru jadi teman-teman pastikan semua sertifikat teman-teman masih dalam masa berlaku sebelum meng-apply ke perusahaan pelayaran semoga semuanya berjalan dengan lancar teman-teman bisa berangkat ke kapal Jaya Pelaut Indonesia thanks for watching see you next video Captain Red ciao selamat menikmati